bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu apa itu sensor nah di depan saya ini ada banyak banget sensor enggak banyak sih lumayan sensor itu artinya berasal dari kata sensing ya sensing itu kalau bahasa Indonesia apa ya pengindra jadi sifatnya pengindra atau pembaca misalkan contoh aja ya contoh kasus daripada by definition misalnya ini ini limit switch limit switch ini biasanya dipakai di CNC pasti ada nih di apa atau di di apa namanya tuh di 3d printer ada dia ngebatasin jangan sampai gantrinya atau motornya itu ngantem ke lewat dari batas yang ditentukan biar nggak rusak oke itu satu hal dia juga bisa buat homing jadi dia tahu posisi awalnya dimana ini limit switch ini ada lagi ini sensor arus ya sensor arus ini gunanya biar kita bisa baca arus ini bisa kayaknya bisa AC DC nih mungkin nah kalau ini kayak ini Sun Sun ini sama sensor arus juga ya kita bisa jadi dia sensor kalau arusnya kecil-kecil mungkin bisa pakai ini tapi kalau udah gede ini bisa 500 Ampere 500 Ampere 75 milivolt jadi kita lewatin arus disini voltage drop yang jadi kita baca nih disini nih pakai misalnya pakai Alphometer gitu kan kita baca disini kalau kita lewatin arus tadi kelihatan nih misalnya ada voltage yang turun disini nah itu sama dengan misalkan 75 milivolt itu mungkin 1 Ampere kali jadi misalkan dia ada rumusnya lah saya lupa nggak ini light density resistor ini videonya udah ada nih bisa dilihat videonya ini jadi sensor cahaya ya dia bisa dia ini resistor resistornya ini berubah-ubah nilai resistansinya kalau kena cahaya jadi bisa ditonton videonya sini habis itu apalagi nih ini RFID touch habis itu ini peer ini ini buat ini buat human atau makhluk hidup jadi orang itu punya radiasi ya dia bisa ngeluarin radiasi panas atau apa nah dia bisa baca Oh ada orang atau ada ada kucing atau apa gitu bisa bisa ngecek biasanya ini pakai misalnya kayak lampu lampu pernah ngeliat nggak lampu yang kalau ada orang nyala biasanya ditaruh di luar atau di jalanan depan pintu atau apa itu buat deteksi ada orang atau enggak nah abis itu ini apa lagi ini ultrasonic ya ultrasonic ini sensor jarak jadi dia cari tahu berapa ada orang ada apa obstacle atau ada benda di depannya tapi dia pakai gelombang jadi dia kirim gelombang gelombang baliknya ditanggap nah berapa banyak berapa lama waktunya bolak-balik itu nantuin berapa berapa jaraknya ini proximity sama kayak ini cuma dia pakai infrared ya kayaknya ini infrared infrared dia bolak-balik proximity itu sama aja kayak ini obstacle dia kasih sinar infrared ntar baliknya ditangkep lagi di sini ini sensor temperatur touch sensor nah ini gyro gyro itu gunanya misalnya dia menentuin posisi benda itu jadi kalau dia flat gini level dia 0 gitu kan tapi kalau misalnya kalau dia miring nah dia ntar ada outputnya seperti apa ini kita bisa bikin buat level kayak apa ya kayak misalnya kita mau masang sesuatu di dinding saya punya level kayaknya aduh lupa kemarin abis masang ini jadi nentuin apakah dia tegak lurus atau tidak gitu kan ini bisa dipakai juga misalnya kayak di drone atau handphone 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 ada tuh gyro nya jadi kita bisa bisa kendarai apa main game gerak-gerak ini pakai pakai apa pakai sudut gitu kan apalagi temperatur udah ini RPM nah ini nih sensor buat ABS nya mobil nih mobil-mobil saya Hyundai jadi ini speed sensor ya jadi ini pasangnya di apa di hub ya jadi kalau muter hubnya dia bisa baca ini kecepatannya berapa nah inputnya ini di kemanain sama dia inputnya dia masukin ke ECU habis itu ECU ngolah Oh mobil kecepatannya 10 km per jam jadi ABS nya kalau dia ngerem dia perlu gaya berapa dia perlu apa namanya gaya rem berapa dan harus berhenti berapa nah dia dia bisa ngitung nah kalau ini rusak ngerem nya jadi manual dia nggak nggak pakai ABS nya nggak aktif nah ini jadi sensor berdasarkan kegunaannya ya nah sensor itu kita mungkin bisa kategorikan kayak ini ini sifatnya saklar ini juga sama terus ini juga sama terus ini mungkin juga terus apa lagi ini sensor api nah ini sifatnya saklar jadi on atau off high atau low jadi inputnya digital ya nah kalau yang lain-lain ini ini mungkin pakai IWART ini juga sama ini sensor arus bisa analog terus RPM juga bisa ini mungkin sana artinya kalau kita pakai microcontroller atau kita pakai ECU atau pakai apa dia sinyalnya high atau low digital nah ini analog atau PWM jadi dia bisa baca nya itu range ya dari 0 sampai berapa gitu kan misalnya kayak tegangan apa kayak arus tuh dia baca arus berapa berapa ampere misalnya temperatur dia baca berapa temperatur dia kasih range gitu kan nah handlingnya juga beda kalau ini sebagai saklar aja on atau off kalau ini baru dia baca inputnya nah saya mau kasih contoh ini tuh nih yang seperti ini ya on off ini saya punya tebak ini sensor apa saya nggak pakai microcontrollernya saya cuma ngambil 5 voltnya aja jadi ini saya kasih 5 volt nah ini saya kasih listrik 5 volt masuk sini saya mau nyalain LED ini gimana caranya tuh tinggal saya sentuh aja tuh nih kayak ini nih kayak apa namanya kayak lampu ya saklar lampu saklar lampu kan ada yang kayak gini nih sebenarnya ini saya masukin ke cover ini jadi kayak saklar lampu yang di dinding tuh bisa di touch saja gitu kan sebenarnya cuma ini gitu kan dia cuma saklar dia cuma resistif jadi dia cuma baca resistansinya kalau ada ini mungkin panas atau saya nggak tahu ini cara kerjanya gimana saya belum belum apa pelajarin cuma yang pasti kalau kita sentuh nilai resistansinya berubah maka dia bisa suruh apa ini mungkin kayak switching gitu nyuruh on atau off nah itu aja introduction nya sensor kedepannya saya akan pakai ini semua saya akan bahas satu persatu misalnya temperatur saya mungkin bikin sesuatu yang menggunakan temperatur LDR saya udah bikin cuma videonya belum saya edit bagaimana cara pakai LDR ini kalau LDR nya sendiri kan udah udah ada di video sebelumnya tapi aplikasinya ntar saya pakai saya bikin juga misalkan ini saya pakai sun ini mungkin buat ngukur saya ada solar panel saya ingin tahu berapa ampers yang dihasilin berhari oke habis itu limit switch limit switch ini mungkin ya urusannya dengan stepper motor mekatronik ya terus ini juga pier sensor jarak apa obstacle sensor api nah cuma sensor api ini saya bahas sedikit sensor api tadinya saya pakai ini buat deteksi kompor kompor nyala atau mati ternyata dia nggak bisa dipakai buat sensing api yang di apa dinyalain pakai propan atau LPG soalnya warna apinya biru deh kalau apinya kotor lilin bisa atau lap korek api yang nggak nggak bersih itu bisa tapi kalau misalnya punya kompor LPG dia nggak mau mungkin minyak tanah bisa oke itu aja semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe tolong komentar mungkin ada penjelasan saya yang salah atau kurang tepat tolong di koreksi kalau ada yang punya ide silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati